Selamat datang teman-teman di Belajar Sesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan cara membuat sertifikat menggunakan Microsoft Word Tampilannya seperti ini, silahkan yang mau, boleh absen di komentar Sekarang kita langsung saja menuju pada tutorialnya Oke, sebelumnya, teman-teman sebelum dipakai Ijinkan admin untuk history design ini Admin buat sendiri, jadi dengan beberapa referensi Dibuat sebeda mungkin atau seoriginal mungkin Jadi disini admin tidak menggunakan desain orang lain Tidak menjiplak, apalagi mencuri desain orang lain untuk dibagikan Disini admin membuat sebisa mungkin, seori mungkin, seoriginal mungkin Untuk dibagikan secara cuma-cuma seperti itu Oke, kalau ada unsur kesamaan mungkin ada unsur ketidak sengajaan ya Karena admin punya history juga dalam proses desainnya Kita langsung saja pada tutorialnya Oke, disini teman-teman admin menggunakan font yang semuanya free ya Disini menggunakan font pinyon ya Kalau tidak salah disini ada pinyon script ya Font ini dibuat atau didownload dari google font Jadi teman-teman bisa didownload nanti langsung di google font secara gratis Oke, langkah pertama seperti biasa Kita buat dulu blank document Setelah itu teman-teman sudah ada di blank document Silahkan untuk layoutnya Kita pilih landscape dengan ukuran Disini teman-teman transfer ya Setelah itu kita masuk marginnya Kita custom marginnya Disini saya sudah menggunakan cm Jadi teman-teman bagi yang belum menggunakan cm Bisa masuk di file Lalu masuk option ya Di option disini ada advance Silahkan di scroll ke bawah Ya, disini ada satuannya yaitu cm Kalau tidak pun Teman-teman bisa menggunakan Ditulis langsung cm nya Misalkan disini saya menggunakan 0,5 cm Jadi harus ditulis langsung seperti ini Kita copy saja Lalu kita pastikan Dari setiap margin Kalau sudah tekan ok Oke, disini sudutnya sudah mulai dari bawah Ya, maksud saya sudah mulai paling pinggir Setelah itu kita buat sebuah shape Untuk memenuhi Si kertasnya ya teman-teman Seperti ini Dipenuhkan saja Oke, kita bisa dibuatkan dengan Sesuai dari ukuran A4 A4 yang kita buat tadi Oke, kita sedikit rapihkan dulu Ya, kalau sudah Teman-teman kita ganti ya Untuk background nya Disini format nya Outline nya kita hilangkan dulu Format Lalu tulis no outline Dan shape fill nya Kita pilih warna abu-abu saja Seperti ini Tapi jangan terlalu gelap Oke, kalau sudah teman-teman Supaya ada di tengah Teman-teman bisa menggunakan Format Lalu ada position ya Kita pilih tengah-tengah disini Oke Kalau sudah sekarang kita masukkan frame Caranya tekan control Sambil di drag Ini otomatis menjadi terduplikasi ya Kita pilih format dulu Setelah itu Kita pilih shape fill Dan pilih picture ya Pilih profile Dan silahkan Disini ada dua frame ya Yaitu frame atas dan frame bawah Kita pilih dua frame atas Kita insert Oke Disini teman-teman Terlihat Seperti distorsi ya Tidak seperti Dibentuk asalnya Kita bisa lakukan Disini ada format yang kedua Lalu ada crop Dan ada pit ya Disini Oke Seperti ini Jadi Pas di dalam Bentuknya Oke Kita paskan saja dulu Untuk Bentuk dari Frame sertifikatnya Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Silahkan tekan control kembali Lalu di drag ke bawah Seperti ini Jadi ada dua Lalu klik format Format yang satu Maksud saya Lalu pilih shape fill Dan pilih picture Pilih profile Dan pilih frame di bawah Itu langkahnya sama ya Aturannya Lalu pilih format Pilih crop kembali Lalu pilih pit Oke Kalau sudah Posisinya pit Kita pilih crop dulu Lalu kita turunkan ke bawah Ya Seperti ini Oke Kalau dirasa sudah cukup Teman-teman Kita sudah punya frame nya Sekarang kita lanjutkan Untuk Membasukan Mendalinya ya Untuk mendali Sama Kita pilih shape fill Pilih picture juga Lalu pilih Mendali png ya Oke Terlalu besar Kita bisa Pilih format Crop Lalu ada fit Oke Sudah ada Ini Untuk Komposisinya Teman-teman bisa Di drag Sambil menekan Sip ya Seperti ini Supaya Bentuknya tidak Berubah Bentuk Komposisinya Maksud saya Bentuk perbandingannya Ada yang terpotong Kita crop kembali Kita tarik disini Iya Seperti ini Oke Kita saat sudah punya Sekarang Kita buat Garis Shape Insert Shape Lalu pilih Garis Silahkan di drag Sambil menekan Sip ya Lalu pilih Format Dan ada warna Merah Untuk ketebalannya Teman-teman Bisa disuaikan Saja Oke Seperti ini Oh Sorry Ter Geser ya Ya Kira-kira Disempat di tengah Setelah itu Teman-teman Silahkan Buat ya Sebuah Textbox Seperti ini Tinggal di drag Saja Ini Untuk Fillnya Kita pilih No Dan untuk Outline-nya Kita pilih No Setelah itu Silahkan Masukkan Deskripsinya Disini Admin Masukkan Deskripsi Sudah disediakan Dalam notepad Supaya tidak lama Cule yang ini Kita tulis Saja Sertifikat Oke Kita perbesar Menggunakan Kurung-kurawal Kanan Atau teman-teman Bisa Masuk disini Setelah itu Silahkan Untuk Berikan Opercase Lalu Berikan Ball Dan kita ganti saja Untuk ponnya menjadi Arial Oke Kita perkecil Dulu Oke Ini sudah Ada ya Arial Pondnya Kita perkecil Sekitar 48 Oke Kalau sudah Teman-teman Bisa diperbesar Kembali Menggunakan Kurung-kurawal Kanan Seperti itu Dan kita Berikan Untuk Deskripsinya Lagi Sertifikat ini Diberikan Diberikan Kepada Diberikan Sebagai Penghargaan Diberikan Oke Sengaja Teman-teman Admin Pause Saja Atau Di Skip Saja Supaya Tidak Lama Jadi Bentuknya Seperti Ini Setelah Itu Silahkan Mesuk Manu Center Dan Disini Ada Spasi Yang Tinggi Teman-teman Bisa Dihilangkan Disini Kita Milih Spasinya Kita Buang Saja Remove Spasian Itu Satu Dan Pilih Untuk Satu Dari Spasinya Oke Seperti Ini Teman-teman Bisa Disesuaikan Atau Untuk Jenis Sponnya Sendiri Teman-teman Bisa Menggunakan Sesuai Dengan Keinginan Ya Kalau Sudah Sekarang Kita Drag Dulu Kesebelah Kanan Dan Silahkan Dimasukkan Untuk Namanya Disini Nama Saya Sendiri Misalkan Ya Kita Perkecil Dulu Supaya Masuk Dan Untuk Tulisannya Disini Kita Kita Masukkan Dengan 12 Misalkan Atau Lebih Besar Lagi Boleh 14 Misalkan Lalu Kita Hilangkan Bolnya Disini Bolnya Kita Hilangkan Kita Boleh Enter Disini Admin Sudah Menggunakan Beberapa Deskripsi Jadi Tinggal Di Copy Paste Saja Teman Teman Oke Kita Drag Kebawah Seperti Ini Kita Perbesar Dulu Menggunakan Kurung Kurawal Kita Pas Kan Iya Kalau Sudah Sekarang Untuk Namanya Disini Kita Ganti Pondnya Yang Gratis Ya Yaitu Pinyon Pinyon Serper Eh Maaf Maksud saya Pinyon Skrip Maksud saya Oke Kita Buang Dulu Kita Masukkan Di Tengah Yang Ini Kita Berikan Bol Dan Di Bawahnya Untuk Ukurannya Disini Ada 17 Kita Bisa Di Perkecil Saja Menjadi 14 Atau Menjadi 13 Disini Satu Kali Lagi Oke Dan Untuk Deskripsinya Teman Teman Kita Bisa Menggunakan Phone Search Open Send Ya Ini Dari Google Phone Juga Yang Ini Sama Sama Kita Berikan Source Open Send Oke Kita Berikan Ball Maaf Maksud saya Kita Berikan Upper Upper Capitalist Oke Yang Ini Kita Turunkan Sedikit Ini Untuk Tanda Tangan Dan Tanggal Untuk Namanya Kita Berikan Outline Dan Yang Terakhir Kita Tulis Bentuk Atau Warna Emas Di Dalam Mandali Ini Angka Sebagai Juaranya Atau Sebagai Angka Dari Prestasinya Kita Turunkan Kebawah Sambil Menekan Control Kita Isi Dengan Angka Satu Kita Perbesar Dulu Untuk Angka Satunya Teman Teman Bisa Menggunakan Satu Pagar Seperti Ini Atau Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Disini Kita Bisa Masukkan Phone Yang Tebal Bisa Masukkan Phone Impact Oke Kalau Sudah Kita Control A Dulu Kita Pilih Untuk Phone Disini Ada Gradien Pilih More Gradien Lalu Di Sebelah Kanan Bisa Ada Panel Kita Pilih Disini Ada Gradien Fil Disini Teman Teman Bisa Memilih Jenis Dan Untuk Warna Dari Emas Disini Bisa Dilihat Untuk Warna Emas Oke Ini Tinggal Dipilih Saja Pilih Dipilih More Seperti Itu Dan Untuk Jenis Gradasi Bisa Menggunakan Linear Atau Radial Seperti Itu Oke Seperti Ini Kalau Terlalu Kebesaran Kita Sesuaikan Saja Dulu Oke Ya Seperti Ini Hasil Akhirnya Teman Teman Desain Sertifikat Dari Belajar Nesia Channel Ini Merupakan Desain Yang Dibuat Sendiri Mudah Mudah Merfaat Bagi Yang Mau Silahkan Terus Komentar Terima Kasih Salam Belajar Selamat Selamat Terima Selamat Terima kasih.